selamat menikmati hari ini aku membuat camilan enak lagi dari ubi ini aku punya ubi 250 gram mungkin setelah dikupas itu jadi sekitar 200 gram ya ini kita kupas bersih dahulu kemudian dicuci bersih dikitnya gampang, rasanya enak ini bisa buat camilan atau buat jualan juga bisa setelah kita kupas dan kita cuci bersih ini ada yang jelek jadi aku tambahin sepotong lagi kita iris tipis-tipis kayak gini biar cepat empuk kemudian kita rebus kita rebus sampai mulu kita gunakan api sedang aja coba ini bikinnya gampang banget dan bisa dicobain di rumah setelah empuk kita menatikan apinya kemudian kita piriskan ini ngalusinnya bisa menggunakan garbu atau menggunakan ulekan seperti ini ya bisa juga menggunakan susu joker kita haluskan seharus mungkin mumpung masih panas ini aku tambahkan 2 sendok makan gula supaya bisa larut barengan tambahkan sedikit panili setengah sendok teh aja 1,4 sendok teh garam kemudian kita ulap lagi sampai halus setelah halus semuanya seperti ini masih ada sedikit gak apa-apa sih ini aku akan tambahkan tepung terigu protein sedang atau segitiga B aku tambahkan 3 sendok makan aja kalau misalkan masih kelembekan bisa ditambahkan lagi tepungnya kita aduk sampai rata ini kita campur menggunakan tangan saja tangan harus bersih pokoknya kira-kira kalau masih kelembekan bisa ditambahkan tepungnya atau kalau terlalu kering bisa tambahkan sedikit air aku rasa sih udah cukup ya airnya ini gak terlalu lembek dan juga gak terlalu kering udah tercampur rata semuanya ini udah siap kita gunakan kita ambil adonan segini kita bulatkan usahkan wadah kita taruh sini pokoknya ambil secukupnya aja secemol-secemol segini kemudian kita bulatkan ini udah terakhir udah habis kemudian kita siapkan seris begini secukupnya ini bisa diganti pasta kacang hijau atau pasta kacang merah tapi pakai coklat kayak gini ini juga boleh kita ambil satu kita bolongin bagian tengahnya agak lebar kayak gini kemudian kita tambahkan isian setukupnya setukupnya seperti itu seperti itu kita tutup lagi kita tutup lagi kayak gini kayak gini kita bulatkan lagi sampai harus kemudian kita pipihkan seperti ini itu kita pipihkan kayak gini kayak gini ya sisihkan dulu aku taruh disini pinggirnya kita ambil lagi satu kita bolongin tengahnya kayak gini tambahkan isian secukupnya kemudian kita tutup lagi kemudian kita tutup lagi sampai rapat kita bulatkan lagi setelah bulat kita pipihkan tuh kayak gini aja udah selesai semuanya seperti ini kemudian kita siapkan kita panaskan teklon pasangkan sedikit minyak aja boleh pakai makarin gunakan api kecil biar matangnya itu sampai ke dalam kasih minyaknya kita ratakan nggak usah terlalu banyak kemudian kita panggang kita gunakan api kecil aja kita bisa balik tanggang sampai matang tetap gunakan api kecil supaya matangnya itu rata ini kita bolak balik beberapa kali sampai matang ya tetap gunakan api kecil aja kita bolak balik ini supaya matangnya itu lebih merata setelah kira-kira matang seperti ini kita bolak balik ini kita bisa sajikan atau kita sisikan setelah matang semuanya seperti ini kita bisa angkat seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan semuanya jadi 8 biji bikinnya gampang rasanya enak ini tidak perlu digoreng dengan minyak banyak dipanggang aja pokoknya gunakan api kecil itu sekitar 10-15 menit sampai matang tergantung tebal tipisnya seberapa ya ini kita cobain makan kita buka satu bismillahirrahmanirrahim tuh coklatnya tuh seperti ini bagian garunya meleleh tapi rasanya tuh empuk enak bismillahirrahmanirrahim hmmm ini coklat banget enak ini yang suka ngemil itu wajib banget cobain ini ya kayak babi ya tapi bikinnya tuh gampang banget dari ubi dan untuk isiannya bisa diganti apa aja terserah selera pasta kacang atau selera coklat atau kayak gini juga boleh beneran gurih manis enak enak banget aku buka lagi ya tuh coklatnya tuh meleleh banget kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat camilan enak ini dari ubi aku punya 350 gram ubi sebelum di kupas nanti setelah di kupas itu mungkin sekitar 300 gram ya ini kita kupas bersih dulu kemudian kita cuci ini bikinnya gampang tapi bisa untuk camilan suruh keluarga di rumah bisa diikutin bisa juga untuk jualan begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah kita kupas dan cuci bersih semuanya kita potong kecil-kecil acan seperti ini biar tepat empuk dan juga ngalusin nanti lebih gampang jangan terlalu tebal ya begitu seterusnya sampai semuanya selesai kemudian dalam wacan panci atau apa terserah kita siapkan air 700 ml ya atau secukupnya kita masukkan ubinya kita lebih sampai empuk ini kita masuk supaya tetap undi deh setelah kita empuk seperti ini kita matikan apinya kita angkat kita tiriskan tuh seperti ini ya sudah pecah-pecah sudah empuk semuanya kemudian ini kita haluskan bisa menggunakan ulekan, ucoper, blender, atau diulek dengan menggunakan garpu juga boleh yang penting sampai habiskan ini kita pecah-pecah sampai harus kalau misalkan malas menggunakan ulekan, bisa menggunakan gocoper atau blender ini supaya tidak terlalu lengket kalau misalkan terlalu lengket ya kita tambahkan 50 ml air atau sekitar 1.4 gr ya kemudian kita ulek lagi sampai harus pastikan ubinya ini benar-benar keulek sampai harus ya setelah dirasa halus kayak gini ini aku akan tambahkan gula aku pakai gulanya 3 jendok makan aja kalau nggak suka manis bisa dikurangin atau kalau suka manis bisa ditambah kita tambahkan di sini sekalian 1.4 sendok teh garam atau secukupnya kemudian vanili setengah sendok teh untuk rasa lebih enak atau supaya lebih harum kita aduk sampai tertentu rata setelah gula setelah gula setelah gula dan juga garam setelah panelnya tercampur dengan rata ini aku tambahkan 5 sendok makan kelapa parut biar rasanya itu lebih keres-keres ada guri-guri rasa kelapa kayak gitu ya kita masukkan semuanya kita aduk lagi sampai kelapanya ini tercampur kalau misalkan terlalu gerung bisa ditambahkan lagi sedikit air atau menggunakan santan juga boleh gantinya air satu bungkus kecil santan itu juga bisa ya gantinya air tapi kalau misalkan enggak punya santan pakai air boleh kita aduk sampai tercampur rata semuanya ini aku akan tambahkan 3 sendok makan tepung maizena 1 2 3 kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata ini bisa menggunakan tangan supaya adonannya itu lebih kalisnya tangan harus bersih pokoknya gulanya, garamnya kalau dirasa kurang bisa ditambah ini kalau misalkan dirasa masih kelembekan bisa ditambahkan lagi tepung maizena sampai dirasa itu cukup ya tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kering itu kayak gini sudah cukup aku rasa sih sudah bisa kita siap gunakan kita bentuk bulatan kita siapkan wadah bersih kemudian tangan kita kita olesin dengan sedikit minyak telapak tangannya supaya tidak lengket seperti ini olesin sampai rata kemudian kita ambil adonan secukupnya segini kita bentuk bulatan kayak gini bulat-bulat kemudian kita tipiskan pokoknya kalau lengket tangannya itu dorasi dengan minyak lagi ya gede bulatannya seberapa itu sesuaikan selera kalau aku segini-gini aja kita sisihkan kita ambil lagi adonan secukupnya segini kita bulatkan kemudian kita tipiskan nanti rasanya itu gurih enak ada rasa kelapa terus-terus kayak gitu pas dimakan terus manis ada rasa ubi rasa panili rasa kelapa pokoknya kompet ini bisa buat jajanan anak-anak ya begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini pokoknya bikinnya itu super duper gampang irit dan bisa untuk jualan juga setelah selesai kita bulatkan semuanya seperti ini jadinya banyak banget kemudian kita panaskan peblon kita gunakan apinya jangan terlalu besar ya kecil aja kita tambahkan sedikit minyak sekitar 2 sendok makan yang penting bisa kita ratakan seperti ini kita tambahkan yang sudah kita buat tadi kita panggang sampai matang atau sampai kuning ke muasan kita olesin bagian atasnya ini dengan minyak juga kita bisa bolak-balik yang sudah kita masukkan duluan kita bisa bolak-balik kita bisa bolak-balik kita balik lagi yang sudah matang seperti ini bisa kita angkat seperti ini hasil akhirnya ini sudah siap disajikan jadinya tadi 14 biji bikinnya gampang rasanya enak dari ubi dan kelapa parut pokoknya kurih enak pulang kayak gitu itu pokoknya bisa dibander selamat mencoba jangan bolak subscribe dan share ya terima kasih ini aku coba satu bismillahirrohmanirrohim belakangnya seperti ini ini lembut enak gurih rasa kelapanya tuh kres-kres kayak gitu manisnya juga ngepas tapi kalau suka lebih manis bisa ditambahkan gulanya bismillahirrohmanirrohim hmm rasa kelapanya tuh enak banget gurih, manis, lembut pokoknya nggak cukup makan satu musik yang kita 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 kita